Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi kisah di masa lalu yang berkaitan dengan Nusantara sebagai tempat tinggal Nagabatsuki dan Bali sebagai pintu gerbang surga. Ada pun yang dijadikan rujukan adalah buku sejarah Bali Dewi Pa yang ditulis oleh Naredra Dek Pandit Shastri. Sejak 300 tahun sebelum Masehi, yaitu pada zaman pemerintahan dinasti Maurya, para pelaut India sudah sering berlayar di sekitar pulau-pulau di Asia Tenggara. Demikian, Kautilia alias Chanakya, Maha Menteri Maurya menuliskan di dalam bukunya yang berjudul Arta Sastra, tentang negeri-negeri yang terletak di sebelah timur Laut Bengkala. Tentu saja mereka sudah memiliki pengetahuan tentang alam sehingga pengalaman-pengalaman mereka dalam pelayaran lantas dibukukan, mulai dari India sampai ke berbagai pulau yang didatangi, baik dalam bahasa daerah masing-masing maupun bahasa Sansekerta. Selain itu, ada pula yang menceritakan pengalaman-pengalamannya kepada orang-orang yang belum pernah berkunjung ke negeri-negeri yang jauh itu, guna memudahkan mereka mengingat pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan negeri-negeri yang telah dikunjungi. Negeri-negeri atau pulau-pulau yang telah dikunjungi itu diberi nama sesuai dengan hasil-hasil bumi di tempat itu atau bentuk badan manusianya atau keadaan alamnya. Misalnya, suwarna dwipa untuk penghasil emas, rupiah ka dwipa untuk penghasil vera, jawa dwipa untuk penghasil beras, dan tamali dwipa untuk penghasil rempah-rempah. Pada awal tarikh masehi, keadaan di Sumatera, Jawa, dan Bali hampir tidak ada bedanya. Pelayaran melalui selat Sumatera dan Nusa Tenggara tidak pernah mengalami gangguan karena ombak lautnya tidak besar. Lain dengan Kalimantan di mana pelayaran di sekitar pulau itu dikatakan sulit sehingga para berahmana kemungkinan pergi ke sana hanya sekali saja. Itulah mengapa di sana hanya ditemukan bukti-bukti dari abad keempat saja. Pulau Bali menarik karena alamnya yang sangat indah. Anehnya, sampai sejauh itu tak ada sarjana dari barat ataupun timur yang pernah menyelidiki kedatangan para berahmana itu di pulau Bali. Perhatian para sarjana kebanyakan tertuju pada Sumatera dan Jawa. Sesungguhnya ada bukti-bukti yang menggambarkan keadaan pulau Bali di masa lalu seperti yang disebutkan dalam buku Ramayana yang terdiri dari tujuh kanda atau bab. Dalam bab Kiskinda, Sugriwa mengutus pasukan Wanara untuk mencari Dewi Sita. Pasukan Wanara yang pertama dipimpin oleh Winata berangkat ke arah timur dan timur laut. Sebelum berangkat oleh Sugriwa, mereka diberikan penjelasan mengenai tempat-tempat yang berhubungan dengan negeri yang akan dikunjungi. Semula diterangkan mengenai keadaan di India Tengah yang berdekatan dengan kerajaan Kiskinda. Dikatakannya bahwa Kiskinda itu terletak di sebelah timur kota Bombay sekarang. Selain itu, diterangkan pula mengenai sungai di India Timur seperti Gangga dan Sona, kemudian tentang negeri Benggala. Dari sana, para Wanara berlayar dengan kapal mendekati pantai Birma di antara kepulauan Andeman yang dihuni oleh para purushadaka atau pemakan manusia. Mungkin yang dimaksud adalah orang-orang Andeman dan Nikobar. Selanjutnya, diterangkan tentang manusia yang kulitnya agak kuning sebagai para pemburu yang berani. Mungkin yang dimaksudkan adalah keadaan di sekitar Malaya. Setelah itu, disinggung pula Pulau Beras Yawa Dwipa, Pulau Emas Warna Dwipa, dan Pulau Perak Rupiaka Dwipa. Ketiga pulau tersebut adalah Jawa, Sumatera, dan Bangka. Disebutkan bahwa Yawa Dwipa itu terdiri dari tujuh kerajaan. Yang dimaksud dengan kerajaan-kerajaan itu mungkin Jawa Barat di sekitar Jakarta atau daerah Pasundan di dekat Bogor. Di sana terdapat bukti-bukti pertama tentang kerajaan Taruman Negara dan tentang rajanya yang bernama Purna Warman. Dalam bab yang sama juga disebutkan mengenai keadaan di Jawa Timur dan Bali yang sayang sekali tidak dipersoalkan oleh para sarjana. Lebih lanjut, Sugriwa menerangkan bahwa sesudah sampai di Jawa mereka akan melihat Gunung Sisira atau Gunung Cerme yang puncaknya sangat tinggi. Di sanalah para dewa dan nanawa hidup bersama-sama. Sugriwa minta agar Dewi Sita juga dicari di gunung-gunung dan hutan-hutan pulau itu, selain di tempat suci yang indah dengan hutannya yang menarik dan berbataskan sungai yang aliran airnya deras dan berwarna merah di dekat pantai. Sungai itu bernama Soma yang diperkirakan pengawan Solo. Tempat itu sering dikunjungi oleh para maharisi, kata Sugriwa. Carilah Dewi Sita di gua-gua, di hutan-hutan yang berbahaya, di taman-taman dan pulau-pulau kecil di sekitar tepi sungai itu. Engkau akan menjumpai laut berombak besar dihuni oleh para asura yang karena laparnya akan memakan segala binatang. Laut di sana berwarna hitam dan dihuni oleh ular-ular besar. Carilah jalan pelayaran menuju laut yang berwarna merah. Di sana tumbuh pohon salmadi yang menjulang tinggi, tempat berdiamnya burung Garuda. Selanjutnya disebutkan bahwa mereka akan tiba di laut dari mana tampak bukit berwarna putih bernama Risaba. Yang dimaksud adalah bukit karang Madura. Tidak jauh dari sana terdapat sebuah danau yang bernama Sudarsana, yang dimaksudkan adalah Selat Madura. Sugriwa menjelaskan bahwa danau itu sering dikunjungi angsa-angsa juga para widiadara dan widiadari. Lepas dari sana ada laut berombak besar dan membahayakan. Di daratannya terdapat gunung berapi yang bernama Brahma Resiora yang tak lain adalah gunung bromo. Apinya dikatakan akan membakar seluruh isi alam dunia baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Suara pancaran apinya akan terdengar sampai jauh. Di sebelah utara ada pegunungan yang panjang berwarna seperti emas yaitu kanasika. Itulah tempat bermukim Anantaboga alias naga basuki, seekor naga besar yang memelihara alam ini dan dihormati oleh para dewa. Setelah itu diterangkan pula oleh Sugriwa tentang gunung udaya atau gunung agung yang dikelilingi oleh puncak-puncak kecil. Puncaknya yang tertinggi bernama Saumana. Di sana tumbuh bunga-bunga yang berwarna kuning dan pohon-pohon pisang kapuk, lontar, dan iju. Ketika Wisnu mengukur dunia ini dengan tiga langkah kakinya pada zaman Purwa, beliau menginjakkan satu kakinya di puncak gunung udaya, sedangkan kakinya yang lain berada di puncak gunung Semeru. Pada saat menjelang tengah hari, Jambu Duipa dapat dilihat dari sebelah utara gunung udaya. Di gunung itulah para maharisi seperti Waikanasa, Walakila, dan lain-lainnya bertapa. Berkat pertapaan para maharisi itulah roh-roh disinari cahaya kebenaran. Tidak jauh dari situ terdapat pulau sudara sana. Dari sana cahaya matahari sore tampak seperti emas. Gunung utaya itu merupakan pintu gerbang sorga tempat terbitnya matahari dan dikatakan timurnya dunia. Cobalah mencari Dewi Shita di sana, lanjut Sugeriwa. Cari juga di tempat-tempat yang lain yang belum aku sebutkan. Usahakan sampai dapat sebelum engkau kembali selekas mungkin. Bila tidak, jiwamu akan menjadi taruhannya. Berangkatlah wahai wanara sekalian. Kembalilah dengan membawa hasil. Penjelasan yang disampaikan Sugeriwa kepada para wanara berisikan pengetahuan tentang suasana alam puluh Jawa, Bali, dan lain-lain. Gambaran yang diberikan oleh kitab Bramayana itu sesuai dengan gunung-gunung, sungai-sungai, dan danau-danau yang terdapat di Nusantara. Begitulah secara singkat keterangan Sugeriwa mengenai keadaan Nusantara di masa lalu. Sebagai tambahan, nama Bali Dwipa disebutkan diambil dari Udaya Parwata atau Gunung Agung, tempat bertahtanya Maharaja Bali yang kemudian dikalahkan oleh Petra Wamana Awatara Wisnu. Demikian mengenai kisah Nusantara dalam kitab Bramayana dan Bali sebagai pintu gerbang sorga menurut buku sejarah Bali Dwipa. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!